Warga Kabupaten Kapuas Sulu rela mengantri untuk membeli pangan murah dalam gerakan pangan murah yang digelar di kawasan Pasar Dogom Putus Sibau. Terganggunya distribusi logistik melalui jalur air dan dipengaruhi kemarau membuat harga kebutuhan pokok di Kapuas Sulu naik. Bahkan harga beras premium tembus hingga Rp16.000 per kilogram. Sejak sekitar pukul 5 pagi, masyarakat Kabupaten Kapuas Sulu telah mulai berbondong-bondong mengantri untuk membeli pangan murah dalam gerakan pangan murah yang digelar pemerintah Provinsi Kalbar bersama bulog Kapuas Sulu di Pasar Dogom, Permai Putus Sibau. Walaupun harus berdesakan dan menunggu cukup lama, gerakan pangan murah ini mampu membuat masyarakat tersenyum semeningah karena bisa pulang membawa karung beras yang dibelinya. Sebab menurut warga, naiknya harga beras di Kapuas Sulu cukup memberatkan ekonomi masyarakat. Harga beras bahkan naik hingga Rp3.000 per kilogram dari harga net, mencapai Rp16.000 per kilogram. Dengan harapan supaya beras ini tetap stabil, dan harganya juga tetap stabil. Kita juga berterima kasih terhadap APJ Gubernur, Pak Orison, Dr. Orison, yang telah mencukup dengan adanya beras murah ini. Makin naik dalam satu, misalnya bulan lalu saya belinya Rp159.000. Eh, mau beli lagi itu yang aroma pisangnya jadi Rp159.000. Setiap hari di dolog ada, cuma orang ngantri rukutan. Apakah merasa terbantu dengan adanya pangan murah ini, Bu? Iya, merasa terbantu. Pejabat Gubernur Kalbar yang turun langsung meninjau operasi pasar ini menyebut, tingginya harga beras di Kabupaten Kapuasulu salah satunya disebabkan tingginya ongkos distribusi logistik. Surutnya aliran sungai Kapuas, membuat distribusi yang dibiasanya dilakukan melalui jalur air harus menggunakan jalur darat yang memerlukan biaya tinggi. Maka melalui gerakan pangan murah ini, diharapkan dapat menstabilkan pasokan dan harga pangan di Kabupaten Kapuasulu. Memang ada kenaikan harga beras di Kabupaten Kapuasulu ya. Ini sebenarnya banyak faktor, salah satu faktornya itu adalah distribusi. Jadi karena sungai Kapuas itu surut, jadi angkutan kapal ini tidak, angkutan Bandung itu tidak sampai sini. Jadi mereka menggunakan truk. Nah kalau truk ini, ongkos distribusinya lebih mahal. Nah ini menyebabkan salah satu penyebab kenaikan harga beras di Kabupaten Kapuasulu. Pada gerakan pangan murah ini, blok Kapuasulu menggelontorkan 5 ton beras SPHP, beserta kebutuhan pokok lainnya seperti tepung terigu, telur, serta daging kerbau beku untuk masyarakat. Yang hari ini saja, kalau setok di gudang kami saat ini ada 519 ton, itu kalau dihitung rata-rata penyaluran bulanan kami pak, setara 3 bulan ketahanan pangan. Selain di Kabupaten Kapuasulu, PJ Gubernur Kalbar Harison juga meninjau stok pangan dan melakukan operasi pasar di Kabupaten Sintang dan Melawi. Langkah ini dilakukan untuk memastikan stok ketersediaan beras serta bahan kebutuhan pokok aman hingga Desember mendatang, sehingga dapat menekan angka inflasi di Kalimantan Barat. Sucia Lucinda, Kompas TV, Kapuasulu, Kalimantan Barat